Lalu Bapak dan Ibu Salim pun tidak lupa pada anak-anaknya Ibu Salim dan Bapak Salim akhirnya membeli baju muslim untuk putrinya Ibu tadi mau gamis ya? Setelah kami selesai membeli tas dan juga sepatu, akhirnya saya tanya kembali Ibu ingin membeli apa? Bapak ingin membeli apa? Ibu menjawab, saya ingin membeli baju gamis untuk saya Lalu saya tanya, gamis ini untuk dipakai kapan? Ibu menjawab, saya akan menggunakan gamis tersebut pada saat lebaran Apa? Itu pasangan sama Ini mahal banget Mau banget, kasihan dong 200 200 Ibu mau, Bapak mau Udah ingin aja tuh Yang itu aja, yang bagus Udah apa yang ini? Tuh Tuh, Pak Nenek Gak ada kerudungnya, tak? Tuh, ada Kita kasih, bikin buat berapa tadi? 300, minta buatnya Cepat, 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 cepat Bu, buruan, Bu Masa Allah Ah, ketinggalan kereta Oh, Bu, akbar, Ibu Bu, buruan, Bu Mana? Ayo, ayo, buru-buru Oh, iya bener Bener, bener, bener Setelah selesai membeli gamis untuk Ibu Saya tanya lagi, ingin membeli apa? Ternyata Bapak menjawab, saya ingin membeli baju koko untuk diri saya Oke, kita cari baju koko Setelah saya mencari baju koko, dibitu sama Bapak dan Ibu Salim Ketemu deh yang cocok, dan Bapak akhirnya membeli baju koko serta sarung untuk lebaran Bapak ini? Bapak ini? 100 sama isi Ini koko, berapa koko? Ya, ya Boleh Kakak berapa ini? Ini ambil Ini koko buat Bapak ini? Ini berapa koko? Ini sarung Oh iya, sorry, sarung Ini apa-apa? Enggak disamain aja, 100 100 lah Sudah, itu dikurangin sedikit Iya, 100 100 100 100 Jadi berapa? 100 200 300 200 200 100 Iya, makasih Apa yang disini? Makasih, makasih 200 100 600 100 100 100 tidak lupa pada anak-anaknya Ibu Salim dan Bapak Salim akhirnya membeli baju muslim untuk putrinya 10, 9, 8, 7, 8, 5, 4, 3, 2, 1 dan waktu abis saya sangat gembira dan saya sangat berfit melihat maaf Allah SWT ini lebaran ini saya bisa memberikan anak istri saya baju Alhamdulillah yang bisa membalas Alhamdulillah ya Pak Bu sudah menyelesaikan tantangan dari tim timbangan rezeki iya makasih banyak nih gimana perasaannya senang sekali bu senang sekali terima kasih sekarang kita ke depan ngadu troli terus kita ketemunya ngadu rawan untuk penimbangannya Pak ya makasih bu bapak ini makasih ya kita ambil ya makasih Mari kita simpan disini dulu kita tawar dulu pick upnya maka mulai turun dulu kemana bu pulang ke CBB lewat celabu oh CBB lewat celabu 300 ribu deh bu aduh mahal amat sudah biasa bu kalau dari sini nggak bisa biasa ibu makasih ya Pak 150-150 lah yaudah nggak apa-apa ya berarti Bapak mau maju dulu jadi kita bisa masukin barang-barang kemb ничего ya Bapak Ibu gimana tadi perasaannya semoga capeknya nanti menjadi berkah belanjaan yang tadi kita belanjakan sesuai dengan berat badan Bapak ya semoga nanti pas sesuai dengan berat badan Bapak Bapak mendapatkan uang Rp7.500.000 ya dari Tim Timbangan Rezeki Timbang Timbang Rezeki Timbang Timbang Jai dan Abis selamat Halo selamat malam warga Cibebek Tangerang apa kabar? Baiklah sama-sama kita katakan selamat datang di Timbangan Rezeki Terima kasih untuk warga Cibebek yang sudah hadir dan ingin menjadi saksi dari pejuang mimpi kita malam hari ini dan pastinya pejuang mimpi kita sudah melakukan proses berbelanja dan saatnya kita masuk dalam proses penimbangan baiklah saya akan mengundang pejuang mimpi kita Bapak Salim untuk bersama dengan saya kita sambut pejuang mimpi kita Bapak Salim dan istri Bapak silahkan bersama saya di sini Bapak bisa lebih dekat dengan saya Halo Bapak apa kabar? Halo Ibu apa kabar Ibu? dengan Ibu siapa? Ibu Asia Ibu Asia ya Ibu Asia Bapak gimana tadi? Belanja apa di pasar? ada belanja ada belanja tas juga? sepeda beli sepeda juga ya Pak ya gimana proses berbelanja tadi di pasar Pak? ya Alhamdulillah cukup lumayan juga lumayan capek juga lelah ya Pak ya pastinya pastinya juga Bapak tadi sudah membeli barang-barang yang sesuai dengan target? sudah ya dan pastinya perlu saya kembali ingatkan juga untuk pemirsa GTV bahwa timbangan rezeki ini adalah sebuah tantangan dimana Bapak harus membeli barang-barang yang beratnya sesuai dengan target yang sudah kita timbang di awal dimana berat Bapak adalah 46 kg jadi minimum berat yang harus dicapai adalah 41 kg dan maksimum tidak boleh lebih dari 51 kg ya Pak dan jika Bapak berhasil dalam tantangan timbangan rezeki ini Bapak Salim dan istri akan mendapatkan uang sebesar 7.500.000 rupiah dan pastinya itu membuat mimpi Bapak dan juga Ibu dan juga anak-anak menjadi kenyataan ya Pak ya sudah siap Pak untuk melihat hasil timbangannya? siap Bapak Salim dan juga Ibu Aisyah kita akan memulai proses penimbangan ya ya juri timbang silahkan proses penimbangan barang pertama ini adalah barang pertama yang akan kita timbang ya Pak kira-kira berapa berat dari tas ini? 2 kg ada? nggak mungkin ya mungkin 1 kg kurang ya Bu silahkan juri timbang eksekusi dan hasilnya benar sekali kata Bapak Salim dan Ibu kurang dari 1 kg tepuk tangan hebat Ibu barang pertama aja sudah sesuai ya hebat sekali baiklah langsung kita barang kedua ya barang kedua ada apa? sepatu sepatu siapa yang berinisiatif beli sepatu Bu? ibu ibu ya sepatu untuk siapa kalau boleh tahu? untuk anak tapi beli ini juga berdasarkan pertimbangan berat kan? iya berapa kira-kira berat dari sepatu ini? ada 1 kg lebih tadi 1 kg lebih ada ya Bu ini 2 sepatu langsung iya 2 sepatu juri timbang eksekusi dan hasilnya benar tepuk tangan sampai saat ini dan sejauh ini saya lihat berat dan perkiraan dari barang-barang yang Bapak dan Ibu beli sepatu kita akan coba barang ketiga silahkan juri timbang eksekusi barang apa itu? baju ada berapa baju yang dibeli? satu ada satu ya ini baju untuk nanti lebaran wow luar biasa sekali baiklah pastinya Bapak beli barang ini karena Bapak sudah melihat barang-barang lain ya? iya Bapak sudah perhitungkan kan? iya sudah perhitungkan baiklah kita langsung saja eksekusi barang ketiga dan total saat ini adalah 2 kg tepuk tangan yang artinya berat minimum yang harus dicapai oleh Bapak Salim adalah 39 kg dan maksimum adalah 49 kg tetapi Terima kasih.